Terima kasih Oke, Bang Yama selamat hasil putusannya tadi Akhirnya Pak Asuh Anak di tangan Bang Yama Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Puji Tuhan, puji syukur Akhirnya Pak Asuh Marco Carlos jatuh ke tangan ayah kandungnya Melalui putusan sidang di pengadilan negeri Tangerang Ini sudah ingkrah, ini negara sudah memutuskan Pak Asuh Marco jatuh ke tangan ayah kandungnya, dia itu saya Dan terima kasih untuk tim lawyer yang selama ini mendampingi saya Pak Rici, Lefarsa, dan Om Dino Selama mungkin hampir setengah tahun lebih ya Kita berjuang mati-matian, mempasang surut Ya kan bercanda, ntar debat lagi, ntar bercanda lagi Sampai akhirnya hari ini hari yang sangat bersejarah bagi kami semua Perjuangan kami untuk Marco Akhirnya dikabulkan oleh Tuhan melalui pengadilan negeri Tangerang Bahwa sekali lagi Pak Asuh Marco secara sah dan meyakinkan Jatuh ke tangan ayah kandungnya Dan saya juga berterima kasih pada kalian Media yang sudah mengawal kami semua, mengawal kasus ini Dari awal hingga detik ini kalian setia selalu mendampingi kami semua Dan juga untuk medsos juga, saya juga kasih untuk medsos Apapun itu aplikasinya karena berkat mesos juga dan media Tanpa kalian mungkin saya, mungkin saya dan kami Tidak bisa secara maksimal membongkar sebenarnya apa yang terjadi Itu bahwa adanya dugaan perbufakatan jahat Itu yang selalu saya tekankan dari awal Ini kan masih ada waktu untuk pihak sebelah mengajukan banding Mungkin tanggapannya seperti apa? Upaya banding itu hak dari mereka ya Memang upaya hukum ketika di saat putusan pengadilan negeri ingkrah Cuman disini saya tegaskan Saya sekali lagi berterima kasih kepada kan media Yang telah mengawal dari awal sampai akhir Yang tadi kita dengar Hakim ketua majelis memutuskan bahwa hak asu Jangkut kepada klien kami Dengan berbagai pertimbangan Bukti kita sudah kita buktikan dan dinyatakan oleh hakim Yang pertama, surat pernyataan Arfita Yang melakukan kesalahan Kedua, Arfita sering keluar malam Dan pulang dalam keadaan mabuk Ketiga, kelakuan Arfita dengan klien kami Itu sudah terungkap semua Makanya saya berterima kasih Yang dari pihak sana yang Bukti kita itu selalu direnekan Akhirnya terungkap juga Sejauh ini, Bang Yamah Dengan hasil putusan ini kan artinya Rindu seorang ayah terhadap anaknya ya Sudah tujuh bulan Tujuh bulan anak saya ditawan tuh Sama ADP tuh Dan duganya tandemnya tuh si ASP tuh Akankah nanti ingin menjemput langsung? Iya, iya, iya Mau gak mau Ini negara sudah memutuskan Ya kan pengadilan sudah memutuskan Mau gak mau mereka harus menyerahkan Marco ke saya Dan saya dari awal juga berjanji Saya tidak akan memutus tali silaturahmi Marco Carlos kepada perempuan Yang sudah melahirkan Itu janji saya Dari awal Dan diputusan pun ada Bukan saya tidak akan memutus Tali silaturahmi Marco Carlos Dengan perempuan yang sudah melahirkan dia Meskipun hak asu jatuh di tangan saya Tapi bang mungkin tadi Dari pihak yang sebelah sana gitu bilang Kalau katanya Gak ada maksudnya di hilangin Atau di apa sih? Apa dia bilang? Bukan, kayak misalnya Kalau ketemu Marco ya gak apa-apa Gak pernah kayak dia Marco Dia sengaja tidak mempertanggungan Dari kosa hukum Semulutnya siapa? Kosa hukum Maksudnya saat Kemarin Dari kemarin-kemarin katanya gitu Enggak Gini aja Kita berbicara sesuai proses hukum lah Ini kan proses hukum sudah selesai Jadi putusan sudah selesai Kita bicara aja yang pertimbangan Yang lain-lain udahlah Iya Toh pada akhirnya sudah terbukti Selama ini kan Halang-halangi Ya memang terbukti seperti itu Jadi itu sudah lewat Sekarang kita fokus untuk putusan pengadil Hakim sudah memutuskan bahwa benar Hak asu anak jatuh kepada kelain kami Dengan beberapa pertimbangan Pertimbangan salah satunya adalah Ibu Arfita Membuat pernyataan secara terang dan jelas Dan itu menjadi satu dokumen hukum yang jelas Bermaterai Bahwa Ibu Arfita Penggugat dalam hal ini Berjanji Tidak akan pergi meninggalkan rumah Dan tidak akan pergi tanpa seizin suami Dan pada akhirnya Seat bulan Februari Terbukti Pergi dari rumah Tanpa izin suami Dan itu menjadi pertimbangan utama Hakim bahwa Penggugat dalam hal ini Arfita Terbukti Melakukan tindakan yang tidak patuh dan tidak wajar Sehingga dari tindakan-tindakan seperti itu Hakim memutuskan bahwa hak asu Berhak Hak asu patuh dan layak Jatuh ke kelain kami Itu yang pertama Yang kedua Kalaupun misalnya proses-proses dan lain sebagainya Itu hak mereka Tapi Satu hal yang harus diingat Satu hal yang harus digarisbawahi Bahwa Saat ini Kami komunikasi baik dengan Rekan lawyer Lawyer Bu Ampinkar Vita Dan dalam Dalam hubungan baik itu Beberapa kali kami berkomunikasi Kami berkomunikasi Secara Proposional Sesama lawyer Dan juga Sebagai sesama manusia Kami menghargai mereka Posisi Kalaupun misalnya Dilihat secara umur Umur mereka Lebih tinggi dari kami Kami hargai Tapi Dalam obrolan itu Kami sepakat Kami sepakat bahwa Kalaupun putusan Berada di tangan mereka Kami secara Sukarela Kami gak akan banding Waktu itu Begitupun sebaliknya Mereka gak akan banding Dengan pertimbangannya apa Pertimbangannya Untuk Masa depan Marco Kalaupun misalnya Mau banding Otomatis Mereka menjilat lidah Lidah sendiri Oh berarti Sudah ada perjanjian Sama Sama lawyer Kita bicara Untuk kepentingan Marco Untuk kepentingan Marco Jika Putusan ini Sudah Dimenangkan oleh Salah satu pihak Kita hormati Kita tidak Mengambil upaya banding Tapi Galaupun misalnya Mereka mengambil Semuanya Silahkan Berarti Gak ada komitmen Berarti dari situ Bisa-bisa menilai Dari situ Teman-teman bisa menilai Terima kasih Mas kan Keberatan tadi Soal perjilunan hakim Yang bilang Diawali Dengan buah perjanjian Harusnya kan dia Hakim itu Mengambil dasar undang-undang Kalau anak di bawah umur Jatuh ke tangan ibunya Saya katakan lagi Memang betul Di bawah umur itu Dilindungi undang-undang Hak asuk anak Pasti jatuh ke ibunya Tetapi Kita Kecuali kita bisa membuktikan Ibunya Bantut Tidak Gini aja Saya lanjutkan Jadi Kalau misalnya Teman-teman Dari rekan-rekan pengacara Dari sebelah Menyatakan keberatan Pertanyaan saya Ketika tadi mendengar Putusan itu Rekan-rekan tidur atau apa? Rekan-rekan dengar atau enggak? Karena gini Bahwa Pertimbangan hakim Berdasarkan undang-undang perkawinan Salah satunya Yang kedua Mengenai jurisprudensi Dalam undang-undang perkawinan Disitu hanya menegaskan bahwa Hak asuk anak Di bawah 12 tahun Jatuh ke ibu Pertanyaannya Kalau ibunya Tindakannya tidak patut Tidak wajar Gimana? Belum ada Belum diatur Dalam undang-undang perkawinan Sehingga pada tahun 76 Pada tahun 76 Ada satu pertimbangan hakim Yang menyatakan bahwa Kalaupun tindakan ini Tidak patut dan tidak wajar Maka hak asuk Berali ke suami Pertimbangan itu Yang digunakan terus-menerus Sampai sekarang Dan itu dijadikan jurisprudensi Mereka Kalau senior hukum Ya mereka lebih paham dong Tentunya Artinya Pertimbangan hukum jelas Ada undang-undang perkawinan Turunannya jurisprudensi Tahun 76 Undang-undang tahun 74 Belum mengatur Kalau hak asuk anak Terhadap ibu yang Tindakannya tidak patut dan tidak wajar Sebelum diatur Sehingga adanya jurisprudensi Tahun 76 Jurisprudensi itu menjadi tetap Karena digunakan Sampai saat ini Dari 76 sampai saat ini Maaf ya Saya jadi ketawa Saya aja Urusan SMA Tahu akan undang-undang itu Harusnya Pihak sana yang kata Profesional itu Yang hebat-hebat itu Saya lebih tahu dong Jangan berlindung Hanya sepontong aja Bahwa Anak di bawah Umur Jatuh hak asunya Kepada ibunya Barusan Om Dino udah menjelaskan Cara detail Kalau saya Sebatas ibu yang bagaimana dulu Ya kan Kalau terbukti Secara sah Melanggar Salah satu Diantara Unsur-unsur yang Menurut Menurut Apa Hakim itu fatal Ya sudah Otomatis Hak asuk anak Jatuh ke tangan Ayah kandungnya Bukan ke tangan Dedy Dedy siapa itu Dedy siapa itu Yang dipanggil Yang dipotong Yang Dedy ini Biar dia tahu Malu Andaikan dengan Hasil putusan ini Sudah ikrak Tapi pihak sebelah Tetap menahan Atau Belum bersedia Memberikan hak asuk anaknya Gimana Ini sudah Harusnya lagi ya Kalau mereka patuh Sama hukum Dan Hukum ini Tidak Hukum ini bersih Tidak ada yang Mencampur Tidak ada yang Masuk angin Halusnya mereka sadar Ketika negara Sudah memutuskan Mereka menyerahkan Marco Ke saya Baik-baik Gitu Karena 7 bulan ini Anak saya ditawan Sama ADP Dan ASP Ngaku aja mereka Berani gak ngaku Ya kan Jadi gini Saya tambahkan Lagi Kemarin Kenapa Pihak klien kami Tidak mau Menyamperi Anaknya itu Karena Atas pertimbangan Obrolan kita Sama profesi Mengatakan bahwa Kita hormati Secara hukum Secara hukum Apapun putusannya Kita patuhi Dan kita jalankan Demi kepentingan Tarko Makanya kita Saya pribadi Menurunkan Ego klien kami ini Supaya Udah Tunggu putusan dulu Dari dulu Sebenarnya Dia punya hak loh Dia nyamperin Tinggal ambil aja Anaknya Cuma kita Mematuhi Peraturan Di undang-undang Di Indonesia ini Gitu loh Makanya Dengan obrolan kita Sama profesi Ada kesepakatan Antara kita Dan pihak sana Ya Seperti itu Gitu loh Makanya kalau Dia bilang Lain lagi Gak tau lagi Laki-laki Secara psikologis Yang dipegang Itu apa Omongannya Itu aja Laki-laki Secara psikologis Omongannya Jadi waktu itu Udah dikatakan Bahwa Kalaupun misalnya Hasil putusan Ke ibu Arvita Kami gak banding Kalaupun sebaliknya Haka su Jatuh ke klien kami Gak banding Nah sekarang Kalau mau banding Silahkan Masih ada waktu Itu hak mereka Tapi Laki-laki Yang dipegang Adalah omongannya Terus Ini apa Masih ada Komunikasi Sama Marco Mana ditutup Kalau Arvita juga Oh sama si Perempuan itu Saya Saya Whatsappin Cuman dibaca-dibaca Saya DM ke Message-nya Cuman dibaca-dibaca Gitu Ya Mungkin ya Kan Si perempuan kan Udah berasa kuat kan Backingannya itu kan Si ASP kan Udahlah Saya udah Dari sejak lama bilang Kalian berdua ADP ASP Datang ke saya Akui perbuatan kalian Bukan si perempuan Yang saya perjuangkan Hah Ini saya bongkar nih ya Ini udah putusan ya Buat kalian yang mengira saya Apa namanya Memperjuangkan si perempuan Cemburu Belum bisa move on Saya jawab sekarang juga Yang saya perjuangkan adalah Darah daging Mengenai perasaan saya Sama si AKDP Sudah lama Hilang Bahkan hitungan tahun Karena apa? Karena kelakuannya terhadap saya Tapi saya masih bertahan Beberapa kali Dia berbuat Apa? Berbuat hal yang tercelak Ya Beberapa kali dia Buat surat pernyataan Saya bertahan Bukan karena perempuan itu Tapi karena Marco Carlos Karena saya mengorbankan Kebahagiaan saya Demi Marco Supaya dia tumbuh kembang Di antara kedua Orang tuanya Kandungnya Tapi apa ternyata? Mungkin momen ini Yang ditunggu sama si ADP Ketika dia sudah mendapat jaminan Bahwa akan ada yang Dugaannya menampung Makanya dia berani Ambil momen ini Ketika saya Kerja di Garut Itu kan momennya tuh Itu momen emasnya tuh Ya kan? Gak ada dia minta izin Dia kabur Makanya saya berkali-kali Bilang Kalian Yang udah press call Babawa agama Babawa Tuhan Nama Tuhan Kalian jual Saya udah pernah bilang Satu persatu Kalian akan dipermalukan nanti Oleh sang sepesta Dan kalau memang Si perempuan itu Apa namanya Menjual-jual keyakinan Di press call Berapa bulan yang lalu Kasih dalil ke saya Kepercayaan yang mana Yang menghalalkan Istri minggat dari rumah Tanpa seizin suaminya Kasih ke saya Minggat dari rumah Laki-laki Dan Nah Kalau memang Mau kembali ke jalan yang benar Pulang ke rumah orang tuanya Minimal kalau kabur ya Jangan Kabur ke Suami orang Laki-laki lain Pada waktu itu Karena Si ASP Sedang proses Bercerai juga Dengan istrinya KG Gitu Dan di awal Saya sudah bertemu dengan Si Kak G ini Nah itu dia Tapi kan masih Mereka remeh kan Ya kan Saya sudah bertemu dengan Kak G ini Istri dari si ASP Awal ya Dan saya juga udah Ketemu dengan Pak Nakali Ya kan Tapi masih diremeh kan Mereka masih bergura-gura tuh Di medsos tuh Berkeliaran tuh Ya Tapi ketika Kak Nini Pangerang Kak Nini Pangerang Kakak kandung dari ASP Buka suara Buka suara Selesai semua Selesai semua Karena Kak Nini Sudah bersaksi disitu Tapi dari Polres Tangerang Selatan yang tadinya Korporatif Akhirnya Beberapa Bulan Minggu Ini jadi Saya yang Proaktif Menanyakan Jadi Polres Pond Nah semoga Dengan ada Keputusan hari ini Itu bisa Memperkuat kami Untuk di Polres Tangerang Selatan Bahwa Dugaan tindakan pidana Yang dilakukan Arfi Tabi Putri Dapat Terbukti Naik ke Kesidik Harapan Harapan saya Bang ini kan udah putusan Ini gak sih Jelasin siapa itu ASP Ayo ASP Kalau mengenai ASP Dan selama ini Kami selalu Menyebutkan ASP Mungkin Untuk menjawab pertanyaan ini Silahkan Bertanya ke Pia Penggugang Dan juga Kalau boleh Silahkan Bertanya ke Kak Nini Adalah kakak kandungnya ASP Artinya Secara psikologi Seorang kakak kandung Tak mungkin Menjatuhkan Saudara kandungnya Tetapi Pertanyaannya Kalaupun sampai Itu terjadi Mengapa Mengapa Kak Nini Bisa mendukung Klien kami Berarti Ada kakak kandungnya Saat Dan fakta Secara terang dan jelas Menyatakan bahwa Kak Nini Berada di rumah itu Selama tiga pulang Karena Kak Nini Udah agak nyaman Dengan kondisi itu Akhirnya Kak Nini Memide Buka suara Dan si perempuan kan Memframing di medsos kan Dengan atribut-atribut Mohon maaf ya Memframing di medsos Dengan atribut-atribut Keagamaan Dengan melibatkan Anak saya kan Iya kan Tapi Kak Nini Melihat Mendengar Menyaksikan sendiri Anak saya Di doktrin Negatif Untuk menjauhi Tornya Ayah kandungnya Itu sudah Kak Nini Berikan kesaksiannya Di Polres Tangerang Selatan Makanya sekali lagi Kenapa Polres Tangerang Selatan Gak menindak lanjut Di laporan saya Itu pertanyaannya Itu Bahwa Udah lah Jangan pakai Framing-framing agama lagi Udah gak laku Kejadiannya udah banyak Udah gak laku Udah Kalau duganya busuk Busuk aja udah Akuin Lebih baik busuk Tapi gentle Mengakui Daripada Kau busuk Tapi kau mau framing Pakai Atribut-atribut agama Tapi gak konsisten Kelakuannya di Apalagi di medsos Gak konsisten Dengan-dengan Apa yang kau Kau jual itu Itu loh Bang terakhir Mungkin ada rasa trauma gak sih Maksudnya dengan semua kejadian Yang akhirnya menimpa Bang sekarang gitu Trauma apa nih Trauma menikah atau Kan harus jelas ya Bisa trauma menikah Oh kalau trauma menikah Saya jawab Tidak Doain ya Maksimal 2 tahun lagi Saya udah harus nikah lagi Iya dong Iya dong Minimal tahun depan lah Dapat jodoh Maksimal 2 tahun Mengingat umur saya kan Tahun ini Buji Tuhan Desember tuh Udah 43 tahun Jangan dicucuk Jangan dicucuk Bangga 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 dengan umur 43 tahun Untuk Untuk trauma menikah Tidak ada sama sekali Justru saya semakin tertantang Untuk mendapatkan Jodoh yang lebih baik lagi Yang bisa saya Ini Syaratnya adalah Dia harus mencintai Marbo Seperti anaknya sendiri Kedua, dia harus Mencintai dan menyayangi ibu saya Baru ketiga Dia Wajib menyayangi saya Dan saya juga pasti menyayangi dan mencintai dia Mengasih dia lebih dari Apapun, itu janji saya Seagama Pak Dan saya berharap Natalan ke gereja bareng Paskah ke gereja bareng Itu harapan-harapan Paling dalam itu Tapi yang pasti dia harus Mencintai dan menyayangi Marbo Seperti anaknya dia sendiri Itu syarat yang paling Paling utama dan terutama Kalau keyakinan kan itu kita tempatkan Di tempatnya sendiri ya Yang lebih mulia Tapi untuk duniawinya Dia harus menyayangi dan mencintai Marbo Sepenuh hatinya, gak boleh munafik Baru harus menyayangi ibu saya Karena tinggal ibu saya Baru deh Lu menyayangi ibu saya Sisanya kakakku Mekonakanku yang lain Gitu Dan yang pasti minimal bisa menyediakan air putih lah Tiap pagi Iya gak? Yang bisa bikinin teh atau kopi Atau gorengin telur dadar Telur dadar lah Gitu Masa selama ini ART terus nyapin gua kopi Oh Tuhan Gitu kan Apa? Kemarin gak? Gak 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 Cuma ini aja Intermeso Intermeso Gitu Atau Atau minimal Kalau saya lagi syuting Yang beresin pakaian tuh Nah istri Tenang aja Ketika Itu udah dilakukan Saya akan kasih lebih Saya akan kasih lebih Itu Itu Bang terakhir bang Satu menit Iya Tapi di sisi lain Atau tetap memperhatikan bahwa Tidak akan memutus tali Itu point potinya Iya Alasan utama Ya alasan utama Karena kemanusiaan Saya 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 tidak bisa memutus Saya tidak punya wenang Untuk memutuskan tali Siratu Rahmi Marco dengan Si perempuan yang sudah Melahirkan Kalau Kami berdua sudah Kami berdua bisa berbekas Iya kan Kasarannya Tapi kalau Saya Saya pribadi nih Meskipun Saya penuh dosa Tetap Hati dan pikiran saya Saya tidak bisa Tidak boleh malah Tidak boleh memutus Tali silatu rahmi Marco dengan Perempuan yang sudah Melahirkan dia Apapun itu Apapun itu Tapi ini karena sudah Negara yang memutuskan Saya punya hak Punya wenang Untuk memantau Kalau perempuan itu kan Mana Negara belum Eh Negara belum memutuskan Dari awal udah ditawan itu Anak saya Balik lagi ya Yang Pernyataannya Si mulut itu Dia bilang Boleh ketemu Tapi kan mesti Didampingi Itu ajarannya siapa itu Negara belum memutuskan Tapi kok bisa-bisanya Saya Saya mau ketemu Anak kandung Didampingi Pihak ketiga Itu belajar dari mana itu Saya aja yang orang bodoh Paham tentang undang-undang Perlindungan anak Bahwa tidak ada boleh Satupun Pihak ketiga Mau itu dia lawyer hebat Lawyer kaya raya Ya Pengusaha kaya raya Bakingan Jadi semua tertulis di situ Jadi Hak asu Jatuh ke klien kami Tetapi Tidak menutupkan kemungkinan Dan tidak membatasi Ibu kandung yang melahirkan Untuk melihat dan Memperhatikan dan bertemu Dan itu ditulis Dimuat secara jelas Di dalam pertimbangan lagi Sehingga Nanti Itu menjadi dokumen yang jelas Sehingga itu menjadi pegangan Silahkan Menjadi pegangan Oke Tapi ada syaratnya gak banget Ketika Ibu kandung yang akan bertemu Mbak Bu? Saya pantau Harus dong Gantian Saya punya hak Saya punya hak Mau jalan-jalan ayo Saya juga ikut Gantian Iya kan Karena Saya bisa bicara begini Karena negara udah memutuskan Jadi saya punya hak Punya WWNANG Akasu Mau jalan-jalan ayo Tapi saya ikut Jangan si dede itu yang ikut Iya gak Yang udah didokterin Suruh anak saya suruh panggil Dedy kan ke ASP kan Mau jalan-jalan ayo Mau kemana Mau ke mall kemana Tapi saya harus ikut Saya harus ikut Kalau saya lagi syuting ya tunggu Tunggu Atau Ya lu ikut Gue ke lokasi syuting main sama Marco Gitu Dan Ustadz Gak usah deh gue bawa-bawa aparat Apa Melibatkan aparat hukum lagi Aparat berseragam Sok-soan Tentang-tentang banyak terus Melibatkan aparat berseragam Udah lah Janganlah Jangan melibatkan mereka Itu pesan saya sih Oke Bahaya Bahaya Pesan buat mereka ya Satu Ini kan Putusan sudah Jelas Hak Akasu Jatuh ke klien kami Kami mohon kepada pihak sana Agar Menjalanku dan mematuhi putusan itu Jika tidak Hati-hati Hati-hati Ada babak baru Karena ada Undang-undang penindungan anak Itu ada Masuk unsur pidananya Itu saya hanya ingatkan saja sih Oke 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 Tentang-tentang